Selamat menikmati Terakhir siswanya telah melanjutkan kejenjang pendidikan atas Umumnya melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan madrasa alia negeri ataupun swasta Untuk itu pihak sekolah memberikan bimbingan konseling berupa bimbingan karir dan semangat belajar Selain itu juga dilakukan pendataan kepada para siswa yang melanjutkan pendidikan Sekolah ini selalu mendorong anak-anak terutama kami ada guru BIP yang setiap saat melakukan monitoring Kemudian memberikan motivasi kepada anak-anak dalam hal bimbingan karir, bimbingan belajar dan sebagainya Sehingga mereka tidak putus sekolah Karena pemerintah kita telah memalukan pendidikan dasar itu 12 tahun Artinya tak sampai tingkat atas Kalau kami mengetahui ada siswa yang seperti itu dengan alasan apapun Kalau alasan biaya itu tidak ada lagi Semuanya sudah digratiskan oleh pemerintah Kami berusaha memanggil orang tuanya, siswanya Dan memberikan dorongan untuk bisa tetap melanjutkan Dengan tidak ada alasan biaya karena sudah digratiskan semuanya oleh pemerintah Motivasi siswa-siswi untuk melanjutkan pendidikan Harusnya tidak hanya dilakukan oleh pihak sekolah Akan tetapi harusnya juga dilakukan oleh para orang tua Karena saat ini pemerintah telah mempunyai program untuk wajib belajar 12 tahun secara gratis Mohamad Aditya, TV Tabalong melaporkan